dengan cara klik kanan pada bagian ini create new scene saya ulang ya dari awal klik kanan create new scene kemudian kita beri nama pada scene ini kemudian kita klik kanan UI image kemudian pada folder aset kita drag ke bagian image source nya kemudian di canvas kita ganti screen space overlay nya menjadi screen space camera kemudian drag main camera ini ke dalam render kamera dia akan menyesuaikan dengan resolusi game kita ini kita perbesar kemudian di image bagi order in layer nya kita tetap 0 kemudian di virtual di aset player kita drag ke sini ganti namanya menjadi player kemudian kita atur ukurannya kemudian kita tambahkan rigidbody 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 yang dua dimensi kemudian kita tambahkan code player jika sudah kita masukkan obstacle kedua-duanya sekaligus ini kita seleksi kemudian skill nya kita ubah menjadi 2,5 2,5 kemudian kita atur posisinya kita order in layer menjadi 1 yang bagian atas juga kita ubah menjadi 1 kemudian kita buat game objek baru klik kanan pada bagian hirarki kemudian create empty dan kita ganti menjadi obstacle pada game objek atas sama bawah ini kita seleksi kemudian kita drag supaya menjadi cel dari obstacle pada obstacle ini kita tambahkan komponen obstacle kemudian kita drag ke folder prefab ke folder prefab supaya dia menjadi prefab kemudian yang bagian ini kita hapus kita buat game objek baru bernama generate obstacle kita beri nama generate kemudian tambahkan komponen generate kita masukkan kita masukkan kita masukkan objek prefab kita masukkan objek prefab tadi ke bagian generate di folder prefab ini bagian generate tadi kita tambahkan dan polygon polygon collider di dimana nanti polygon ini akan menyesuaikan eh bener di game objek atas sama bawah ini kita tambahkan polygon collider polygon collider ini ini fungsinya akan menyesuaikan dengan gambar kita kemudian pada obstacle ini kita tambahkan rigid di dua dimensi kita atur supaya dia di atas obstacle pada bagian body type ini kita ganti menjadi kinematic jantung pada useful kinematic kita kemudian kita membuat UI untuk score klik kanan UI text kita sesuaiin dulu ukuran font kemudian kita hapus isi textnya ini kita pindahkan ke bagian atas masukkan text score ini ke generate script untuk kotnya untuk kotnya untuk kotnya sendiri saya menggunakan visual studio kot selain diharingan dia juga banyak plugin untuk developer unity untuk code obstacle yang ini generate terus yang ini player untuk menambahkan bgm musik atau background musik di bagian main camera kita klik add component kita klik ketik audio source kita centang pada loop kemudian pada folder audio drag ke audio clip sudah selesai kita ke file full setting selamat menikmati 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 kita klik ke layer setting Untuk icon-nya kita bisa menggunakan aset yang player ini Kita drag ke default icon Untuk product name-nya kita gunakan flippy bird Versinya bisa kita atur menjadi 0,1 atau terserah kita Seperti 1,0 Karena kita android Kita pilih yang android setting Untuk icon Untuk icon bisa kita atur menjadi round atau additive icon Kita bisa drag ke bagian sini Kemudian di bagian resolution ini Kita gunakan landscape left sebagai default orientasinya Splash image yaitu splash screen kita Karena menggunakan unity personal atau yang free Maka secara default tampilannya akan seperti ini Kita tidak bisa mengubahnya Kalau ingin mengubah tampilan splash screen-nya Kita harus upgrade ke versi yang berbayar Tapi kita bisa menambahkan beberapa icon Kita di sini Misal kita tambahkan icon player Di sini Kemudian kita preview Seperti ini jasinya Kita bisa mengatur background-nya Kemudian di order setting ini Di bagian ini kita akan menentukan tentang resolusi Apa itu namanya package name Kemudian minimal API level Android S3 Halo Waalaikumsalam Iya mas Iya Kabarnya Sehat Ya apa sama kabarnya Alhamdulillah Singmari melaku-melaku es Tuku kembar Loh Pingin lah melaku-melaku Mbo nandu Sama ya Kita atur minimal API-nya Menjadi Android 5 Atau versi Rollipop Aduh Sorry Mas Andi Speakernya Borong Dimatiin mas Oke terima kasih Kemudian pada versi .net-nya Kita pakai versi 4 Untuk script backend-nya Mono API Compatible-nya Menggunakan .net standar 2.0 Untuk target arsitekturnya kita pakai ARM V7 Sama E86 Kemudian di public setting ini Ada namanya case store Case store ini fungsinya ketika kita mau upload ke play store Game itu harus memiliki case store supaya Sebagai pembeda game satu dengan game yang lainnya Karena kita tidak upload ke play store maka kita tidak membutuhkan case store nya ini Kemudian setelah selesai kita masuk ke build setting Kemudian drag scene nya ke bagian sini Nah di build setting ini ada dua versi pilihan yaitu build sama build and run Bedanya apa Bedanya ketika build itu Dia hanya memboot ke versi apk Sedangkan build and run Dia selain mengcompile ke versi apk Dia juga akan langsung menjalankan game itu ke smartphone android Tentunya smartphone android kita harus terhubung dengan komputer terlebih dahulu Jika sudah selesai kita klik build Terus kasih namanya Misalnya game Kemudian tunggu proses build sampai hingga selesai Apakah ada yang ditanyakan sampai saat ini Terima kasih telah menonton Proses build nya ini cukup lama Tergantung spesifikasi dari komputer kita Terima kasih telah menonton 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 Kita copy ke smartphone kita, kemudian kita coba hasilnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dan nanti setelah training ini, kita akan berikan modul text, terus modul video, sama hasil recordnya pada training hari ini. Harapannya sih ya, teman-teman nanti bisa praktekin di rumah, nanti hasil gamenya bisa di screenshot atau di video, dikirim ke emailnya tutor, nanti teman-teman bisa dapat sertifikat. Jadi, nggak hanya sertifikat peserta saja, tapi lulus training gitu nanti. Nanti kalau memang di tengah perjalanan waktu build atau ada sedikit error, nanti bisa sharing saja di grup, nanti ada justru yang siap. Dari teman-teman ada pertanyaan nggak? Halo, kalau nggak ada pertanyaan. Saya akhiri ya, training pada hari ini. Nanti kita juga minta tolong untuk ngisi evaluasi training, teman-teman. Jadi, diisi saja sesuai apa yang penilaian teman-teman tentang training ini. Diisi sesuai apa yang dirasakan teman-teman. Jadi, harapannya nanti kita bisa lebih baik lagi, bisa diperbaiki lagi training selanjutnya. Oke ya, nggak ada pertanyaan ini, teman-teman. Mohon di respon di chat kalau nggak ada pertanyaan. Oke, baik. Terima kasih teman-teman ya atas waktunya. Semoga apa yang disampaikan Mas Yusril ini bisa bermanfaat ya. Sedikit nambah ilmu dari teman-teman. Nah, nanti tolong untuk tugasnya bisa dikerjakan teman-teman untuk bisa mendapatkan sertifikat. Jadi, nanti akan di-share semuanya. Baik, sekian yang bisa kami sampaikan. Nanti kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertanyaan dari Mas Andi Yahya. Untuk game 3D itu sedikit berbeda, terutama di environment. Di code juga beda. Sama di bagian hirarki. Misal kita player. Kita tidak menggunakan rigidbody 2D, tapi 3D. Kemudian untuk collider-nya, kita biasanya memakai collider, kapsul collider ini sama spear collider untuk saya. Kemudian saya praktekin sedikit tentang 3D ya. Halo, saya akan praktekin sedikit tentang 3D. Pertama di sini, ini kan 2D, kita unchain. Kemudian kita klik kanan. 3D objek. Kita buat plane atau alasnya terlebih dahulu. Kemudian kita buat objek 3D-nya. Untuk warnanya, kita di 3D menggunakan material. Kita bisa klik kanan. Grid. Material. Kemudian track ke bagian sini. Itu untuk dasar trading-nya seperti itu. Oke. Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.